Bismillahirrahmanirrahim 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 Jadi ini ada penjelasan yang belum kita jelaskan Kaedah yang ketiga Kaedah Fikih Halaman 23 Contoh terakhir Tentang kaedah Sesuatu yang tidak Sesuatu yang dipersyaratkan Lahu dipersyaratkan untuk Meniatkan secara umum Dan tidak bersyaratkan untuk menentukan Secara rinci Jika menentukan secara rinci kemudian salah Maka Memotorotkan atau Bermasalah Contoh terakhir disini apa Minha aiyana Zakatamalihil gaibi Dia menentukan zakat Untuk hartanya yang Tidak ada Taliban Yang hilang Taruhlah yang hilang Lam yu jazikhu Maka tidak mencukupi Ya Tidak mencukupi harta tersebut Anil hadiri Dari Harta yang ada Baik Jadi misalkan contohnya gini Misalkan contohnya Ada orang punya Harta taruhlah melimpah sekali Banyak Kemudian ada Sebagian hartanya Ya ada Sebagian hartanya Yang Hilang Entah itu di Apa nanya Ya misalkan Pernah punya Hutang pihutang Kemudian orangnya hilang Atau bukan Hutang pihutang ya Misalkan Di berada di suatu tempat Yang mana mungkin Tempat itu akhirnya ditutup Misalkan kan ada perang Tapi hartanya banyak disana Misalkan Punya peternakan Punya peternakan Apa Punya peternakan Misalkan di Indonesia Punya peternakan Kemudian Di Ukraina Misalkan punya peternakan Ya Peternakan besar Taruhlah Gampangannya Taruhlah Apa ya Kamping lah Kamping Misalkan Nisopnya kan Empat puluh Ya Nisopnya Empat puluh Kamping Empat puluh Kamping Kalau empat puluh Kamping Kalau punya empat puluh Kamping Maka Mengeluarkan Satu Kamping Nah Terus Misalkan Di Indonesia Dia Punya peternakan Misalkan Punya peternakan Mencapai Empat puluh Kamping Di Ukraina Dia punya Empat puluh Kamping Misalkan Dia niat Meluarkan Satu Kamping Ya Untuk zakatnya Yang ada di Ukraina Hartanya yang ada Di Ukraina Ya Sebenarnya Dia gak Gak harus Menentukan Ini zakat Untuk Ternak yang ini Ini zakat Untuk ternak yang ini Gak harus Dijadikan satu Gak masalah Dijadikan satu Gak masalah Misalkan Gini Misalkan Kalau empat puluh Empat puluh Itu kan Kalau digabungkan Lapan puluh Lapan puluh Hancet Tetap Satu Kamping Kalau lapan puluh Hancet Tetap Satu Kamping Misalnya Hancet 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 Untuk yang di Ukraina saja Ternyata ketika dikeluarkan zakatnya Untuk yang di Ukraina Ternyata diketahui Ternyata ternaknya sudah Musnah Ternak perang Pertanyaannya Apakah boleh Kambing yang satu tadi Ya sudah ini buat zakat ternak sayang di Indonesia Maksudnya Maka tidak boleh Nah boleh Ya kenapa Karena kalau dalam zakat Dalam hal ini ya Dalam hal seperti itu Tidak harus dia meniatkan ini untuk yang di Ukraina Enggak Sebenarnya dia boleh secara umum sudah Niat zakat untuk ternak sayang keluarkan satu kambing Berlaku untuk semuanya Karena kalau di total 80 jumlahnya ya Di total 80 Karena belum sampai nisop kedua Nisop kedua kan 120 ke atas Kalau 120 ke atas maka 2 kambing Masih 40-40 berlaku 80 Berarti cukup sebenarnya satu kambing Untuk ternaknya di Indonesia dan di Ukraina Nah ketika mengeluarkan Ternyata dia menentukan Ini untuk ternak saya di Ukraina Maka ketika yang ketahui Ukraina sudah musnah Misalkan Maka ya enggak Ya sudah untuk kambing sayang di Indonesia enggak bisa Maka ini maknanya Dia menentukan Mengeluarkan zakat hartanya yang tidak ada Tidak ada bersamanya Yang sudah musnah Yang sudah rusak Maka harta tersebut tidak cukup Bagi zakat atau harta zakat yang ada di Yang hadir yang ada Di situ Di Indonesia 20 Apakah itu harus Zakat 1 Iya Zakat 1 kambing Lalu yang punya satu orang Kalau yang punya satu orang Tetap dihitung 40 Iya karena punya satu orang Seperti itu Sekarang berarti sampai apa Ada lagi yang belum saya jelaskan Sudah ya Hadiyata asyara 11 Iya 11 sampai ini 29 29 ya Kamu balik apa Sita nih Ahad Berarti Kari Saya ikan Ini Sabtu Iya Tiga hari Tiga hari Kipirang halaman Bapak 5 6 Bidu Walu Songo Songo bagi telu Tiga 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 halaman Baik Al-Qa'idat al-Haa Al-Qa'idat al-Hadiya Ta'asyarata Asyarata Ka'idah ke-11 Al-Masyakatuh Kesulitan Tajlibu Mendatangkan Antaisir Kemudahan Dalilnya apa Dalilnya di Sebelumnya itu ada Yuridullah Bikumul Yusra Oleh Yuridu Bikumul Asr Ya Yuridullah Bikumul Yusra Oleh Yuridu Bikumul Asr Nah Ka'idah ini Contohnya apa Prakteknya Al-Amthilatu Contoh Minha Termasuk darinya Iza Shaka Al-Qiyamu Iza Shaka Jika Sulit Atau Berat Al-Alihi Atas Seorang Asyir Al-Qiyamu Berdiri Fil-Fardhi Dalam Salat Fardhu Ya Yajuzulahu Boleh baginya Al-Qu'udududuk Wa Gathalika Dan demikian pula Iza Shaka Al-Alihi Jika Berat Atau Sulit Atasnya Al-Qu'udududuk Salat Maka dia Salat Muttaji'an Dengan Berbaring Memangnya berbaring Disini berbaring Miring Nah ini contohnya Ketika orang kesulitan Salat Hukum Masalnya Rukun Berdiri Ya Tapi kalau orang Gak bisa berdiri Apakah dipaksa Enggak Boleh duduk Kalau gak bisa duduk Apakah dipaksa Enggak Boleh Berbaring Contohnya Minha Contoh yang lain Iza Shaka Al-Alihi Jika Berat Atas Orang tersebut Isti'amau Isti'amau Memakai air Yajuzulahu Maka boleh baginya Atayammumu Tayammum Orang misalkan Orang sholat Misalkan Atau orang melakukan Suatu ibadah Yang harus Dispersaatkan suci Maka apa Dia menghilangkan Atasnya dengan Mutuk Mutuk dengan air Nah kalau misalkan Orang kesulitan Dalam artian kesulitan Mungkin dia punya penyakit Kalau dikasih air itu Malah Lebih parah Tambah parah Atur sembuhnya makin lama Atau yang lain sebagainya Maka apa Apakah harus dipaksa pakai air Enggak Boleh Tayamm Tayammum Masalah rukun Rukun sama syarat itu kan Kalau enggak ada Itu kan Enggak syarat Tapi Berarti kalau Darurat rukun itu Masih tetap Bisa Di Apa namanya Rukun itu masih tetap Bisa di Apa ya Ditoleransi Tapi kalau syarat Apakah bisa juga Bisa Syarat Bisa Contohnya apa Syaratnya apa Apa Neri Contohnya Kayaknya Kata ngomong-ngomong Misalkan Termasuk syarat Salat apa Menghadapi Biblat Wahai Sambung Selamat Lu Wujuh Akum Syarat Masjidil Haram Sekarang Orang perang Berkecamuk Apakah harus Dia Salat Nger Biblat Gurung Salat Asar Biskati Maghrib Enggak Masa Melayu Melayu Enggak Bopo Jatuh Kenapa Kok Tidak Masalah Kenapa Yang pertama Memang Karena Ada Apa namanya Ada dalilnya Kalau kalian sudah Maksudnya sudah berkecamuk Bagaimana Fari jalan maka boleh dengan jangkaki Atau dengan menunggang muda Memangnya perang Yang kedua dalilnya adalah Karena kesulitan Perang misalkan Sudah mengadepi belah terus Sedangkan musuh kadang itu keburi Jadi itu contohnya Jadi syarat apakah Boleh Bisa Tapi apakah semuanya Semua kita Harus dipelajari Mana yang memang bisa digugurkan Mana yang tidak bisa digugurkan Bukan digugurkan Diganti Minha termasuk contohnya Jika sulit atas orang tersebut Menjaga diri dari najis Maka dimaafkan Najis tersebut Maka dimaafkan Najis tersebut Seperti apa Bisul Watini syari'i Dan tanah jalan Wa atharin najasati Dan bekas najis Asura zawaluhu Yang sulit dihilangkan Maka ini dihukumi apa Dihukumi najis Tapi apa Najis yang dimaaf Dimaafkan Darah najis Darah najis Ya Misalkan Andri Mari kukul Misalkan pas mbah yang Betul getih Apakah berarti Salat sambil najis Enggak Itu termasuk najis yang Dimaafkan Kita katakan Itu najis Tapi dimaafkan Bukan tidak najis Itu tetap najis Tapi dimaafkan Kenapa? Karena sulit Karena sulit Itu bagian dari tubuhnya Maksudnya Kangelan Kangelan Misalkan tanah Tanah jalan Misalkan Kita gak tau disitu Mungkin Ono Telepeti Ono telekucing Sudah bercampur Dengan tebu disitu Kita jalan gak tau Dimaafkan Karena sulit Atau bekas Najis yang sulit Untuk dilangkan Misalkan Bekas darah Misalkan Ketih kan Sulit Untuk Misalkan Sudah apalagi Di jarno beberapa hari Sampai kering sendiri Itu kan Di ucek-ucek Maka dimaafkan Maka dimaafkan Meskipun masih ada warnanya Yang penting hilang baunya Dan rasanya gak masalah Dimaafkan Minha termasuk contohnya Kala syafi'i berkata Imam syafi'i Radhiallahu ta'lanhu Fima Di dalam perkara Idha Fakodat Jika Tidak mendapati Almar atu Seorang perempuan Waliyaha Walinya Fisafarin Dalam safar Fawalat Kemudian dia Menjadikan wali Amroha Untuk urusan dirinya Rojulan Seorang laki-laki Ia juzhu Maka diperbolehkan Jadi misalkan Kalau seorang wanita Dia gak punya wali Sama sekali Misalkan Ya kan Karena Gak mungkin Sulitan Atau dia sedang Safar Misalkan Dia sedang safar Misalkan tarulah dia TKI Jauh dari Keluarga Kemudian disana Entah untuk Ngurusi apa Atau apa Dipersalahkan Dawali Misalkan Dawalinya Maka ya Disitu boleh Misalkan Karena mungkin Kesulitan Untuk mendatangkan Walinya sendiri Mungkin karena biaya Jajar dan lain sebagainya Maka boleh dia Mengambil wali lain Misalkan wali hadim Apa-apa Misalkan tarulah untuk nikah Misalkan Untuk nikah Dan lain sebagainya Karena memang gak ada wali Gitu Gak ada wali Ada Ada pun Sangat Sulitan untuk mendatangkannya Ada pun mungkin Di Indonesia Ketika itu Ketat Saudi misalkan Nutup akses Orang luar gak boleh Kan sulit Ketika belum ada Telepon Gitu juga Kalau sekarang Apa Saya wali dari Telepon itu Boleh gak Menikahkan dari Telepon Khilaf Di antara Ulama kontemporer Disini Khilaf Yang lebih Hati-hati Untuk masalah Pernikahan Maka tidak Kenapa Yang pertama Itu rawan Yang pertama Rawan Setelahnya Namanya teknologi Sudah canggih Jadi Rawan ketidakjujuran Dan lawan penipuan Rawan penipuan Maksudnya bisa jadi Itu bukan walinya Atau Apanya bisa jadi Dalam artian Orang kan bisa aja Gitu kan Bikin Sosok Itu Seolah-olah walinya Atau apa Intinya Apa namanya Rawan hal Seperti itu Yang kedua Adanya Dimungkinkan Kalau misalkan Memakai telepon Seperti itu Kalau misalkan Pakai video call Ya Pakai video call Ketahuan Tapi kalau misalkan Pakai telepon saja Pakai telepon saja Kan gak diketahui Cuma tahu dari suara Ya maka gak boleh Harus diketahui Walinya itu memang benar-benar Walinya dia Gak boleh cuma pakai suara Orang kan gak tahu Yang kenal cuma Si perempuan Sedangkan yang gak tahu Itu bapaknya Atau bukan Atau Ini kan bisa aja Jadi yang lebih Berhati-hati Untuk hari ini Gak bisa pakai itu Gak tahu Itu itu Umbelih 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 Cara Dibakutkan Walinya Palso Buku Meskipun Cuma suara Misalnya memang Asli itu Keluarganya Itu Bapaknya Dia tahu asli dari mananya Dia tahu aslinya Asli itu tahu dari mana Kalau cuma telpon suara ya Oh itu yang memastikan itu Apa namanya Ya kalau hari ini ya dari pihak Mudin maksudnya Dari yang menikahkan atau Saksi-saksinya kayak gitu Saya ini bisa memastikan Kayak gitu Jadi kalau misalkan gak berani memastikan Maka yang gak Tapi untuk hari ini Yang lebih Yang lebih berhati-hati ya Gak sah Kan bisa jadi ada jeda Ada jeda antara Ketika dia Apa namanya Menikahkan kemudian sama Hijab, hijab kobolnya ada jeda Kemudian itu tadi Kalau misalkan cuma pakai telpon saja Ada kemungkinan Apa namanya Kecuali Kecuali dia Orang tersebut Mewakilkan kepada orang lain Maka boleh saja Bahkan walinya gak bisa Diwakilkan kepada Wali yang ada disitu Yang hadir disitu Maka boleh Itu lebih Lebih selamat Maka itu lebih selamat Oke kita lanjutkan Contohnya Ucapan Imam Syafi juga Dalam masalah wadah-wadah Al-Khasif Al-Khasif itu Tembikar Tahu tembikar ya Seperti wadah-wadah yang terbuat dari Lempung Tembikar Al-Makmulati yang terbuat Bisirjin Dengan campuran Kotoran Hewan Kotoran hewan kan Najis ya Nah bagaimana Kalau tembikarnya tadi Dibuat Dengan ada campuran itu Untuk menguatkan Ya juzul wudu'u Maka boleh wudu' Fihak Memakai wadah tersebut Dalam wadah tersebut Kenapa? Karena kesulitan Wabimakna hadil qa'idati Dan semakna dengan kaedah ini Ka'ulu syafi'i Ucapan Imam Syafi'i Al-Amru Ya perkara itu Iza dhaqa Jika Menyempit itasah Maka dia menjadi luas Wa qa'ulu pa'idim Dan ucapan sebagian Para ulama Al-asyau Hal-hal itu Iza dhaqa Jika Sempit Yaitu sulit Ittasahat Maka dia diperluas Atau menjadi Menjadi luas Taib Al-qa'idatu Ka'idah Al-fa'idah Fa'idah sekarang Tahfifatul syar'i Peringanan-peringanan Dalam syariat Sab'atu anwa Ada tujuh jenis Ya Peringanan-peringanan Jadi diringankan Apa saja Al-awalu yang pertama Tahfifu iskotin Tahfif iskot Iskot itu Dihilangkan Dihilangkan hukumnya Bener-bener Dihilangkan Iskot Jadi Dijatuhkan kan Kalau secara ini Tapi maknanya Dihilangkan hukumnya Seperti apa Ka'iskotil jum'ati Seperti Menghilangkan hukum jum'at Wajib jum'at Wal haji dan haji Wal umrati dan umrah Bil'a'dari Karena utur-utur Hukum masalahnya Sholat jum'at wajib Hukum masalahnya Sholat jum'at wajib Kemudian Tapi dia sakit Perah Misalkan Gak bisa datang jum'at Maka apakah Dia tetap wajib jum'at Enggak Sudah gak ada Kewajiban jum'at Jadi kewajiban itu Dikukurkan Hilang Dia Ganti apa Sholat Tuhur Orang haji Misalkan Hukum masalahnya wajib Tapi dia Gak punya Apa namanya Atau mungkin jalan Untuk menuju kesananya Gak aman Mengkhawatirkan Dan sebagainya Atau dia gak ada mahrum Dia punya uang Gak ada mahrum Kan gak bisa perangkat sendiri Maka Disitu dimaafkan Disitu ya apa Dimaafkan Tip Orang lain yang Sesama Perempuan Bisa jadi mahrum Boleh Gak bisa Sekarang rombongan Rombongan banyak Tetangganya Sesama perempuan Atau gimana Sesama perempuan Gak bisa Tetap bukan mahrum namanya Tetap itu bukan mahrumnya Cuma Berapa ulama Memperbolehkan Untuk masalah haji Untuk perempuan Berangkat dengan Niswa Sikot Jadi perempuan-perempuan Bersama rombongannya Berapa ulama Membolehkan hal seperti itu Jadi gak harus Memang ada Perempuannya Sebagian ulama Membolehkan hal semacam itu Ada juga Sebagian perulama yang lain Mengatakan gak boleh Tetap gak boleh Meskipun bersama rombongan Nanti gak boleh Harus ada mahrumnya Masing-masing Ya wala Jadi kalau misalkan Untuk hari ini Misalkan memang dia gak ada Mahrum sama sekali Atau ada pun Sudah gak mungkin Berangkat misalkan Bapaknya Tapi sudah tua rentah Sakit-sakit Gak mungkin berangkat Ya mungkin bisa Mengambil pendapatan itu Yang lebih Lebih Itu kalau misalkan Wajib ya Makanya wajib itu Haji Atau umroh Yang pertama kali Itu wajib Tapi kalau mungkin Umroh sudah dua kali Maka gak wajib Maka Ya sebaiknya Hati-hati gak usah berangkat Kalau gak ada mahrumnya Sampai kalau untuk hanya wajib Dia punya uang Itu haji Tapi gak ada mahrum Atau misalkan Dia punya uang Untuk umroh Yang pertama kali Maka umroh kan wajib Sekali kan Punya uang Tapi gak bisa berangkat Karena gak ada wali Maka disitu Bisa kita mengambil pendapat Para ulama yang mengatakan Boleh bersama Yaitu tadi ini Swazikot Rombongan perempuan Yang bisa dipercaya Yang kedua Takfifu Tankis Namanya Takfif Tankis Apa takfif Tankis Yaitu Peringanan Dengan Mengurangi Jumlah Contohnya Apa Kalqasri Seperti Salat kosor Luhur Rasanya Matrokaat Ketika ada Safar Maka Diturunkan Hukumnya Menjadi dua Rokat saja Itu namanya Tankis Mengurangi Asalif yang ketiga Takfifu Ibedal Takfif Ibedal Apa takfif Ibedal Takfif Peringanan Dengan Ibedal Dengan Mengganti Yang lain Diganti Jadi Peringanan Dengan Diganti Contoh Seperti Mengganti Wudu Dan Mandi Dengan Tayamum Mengganti Air Dengan Debu Wal Kiyami Fis Solati Dan Berdiri Di saat Solat Bil Kukum Diganti Dengan Duduk Dan Berbaring Awil Ima'i Atau Berisyarat Wasiyami Dan Berpuasa Bil It'ami Diganti Dengan Membayar Fityah Orang tua Rentah Tidak Mampu Untuk Berpuasa Maka Dia Boleh Tidak Mendung Mendung Arab Yang keempat Takfifu Takdim Peringanan Dengan Bentuk Takdim Takdim Itu Mendahulukan Mendahulukan Contoh Kaljam'i Seperti Jama'at Jama'at Takdim Maka Diperbolehkan Kalau ada utur Dan Mendahulukan Zakat Al-Hawli Di atas Haul Maksudnya Zakat Itu kan Syaratnya Harus Datang Satu Haulkan Satu Tahun Tapi Ini Misalkan Bolehkah Saya Misalkan Harta Saya Belum Sampai Satu Haul Tapi Saya Zakat Sekarang Boleh Saja Jadi Nanti Pas Sampai Akhir Haul Akhir Tahun Dia Sudah Sudah Didahulukan Apa Boleh Didahulukan Ya Boleh Silahkan Zakat Fitur Apakah Harus Mepet Malam Takbir Atau Apa Namanya Berangkat Salat Tanggal Satu Ramadhan Boleh Kalau Telat Misalkan Telatnya Gimana Waktu Terakhir Itu Waktu Terakhir Itu Adalah Hari Satu Sawal Sebelum Matahari Tenggelam Kalau Sudah Matahari Tenggelam Di Tanggal Satu Sawal Pertama Dia Berdosa Kedua Wajib Kotok Wajib Kotok Tetap Dia Meluarkan Zakat Tapi Dia Tetap Berdosa Kotok Ya Dilakukan Di Tenggelam Terakhir Tenggelam Matahari Tanggal Satu Sawal Kalau Misalkan Sudah Lewat Itu Sudah Lewat Itu Dia Tetap Wajib Mengeluarkan Zakat Tapi Konsekuensinya Dia Berdosa Dan Zakatnya Tadi Dukun Kotok Karena Sudah Dilurak Tapi Tetap Mengeluarkan Zakat Zakat Al-Kafarati Al-Hansi Dan Kafarah Al-Hansi Hans Itu Apa Namanya Sumpah Terus Melanggar Sumpah Kafarah Karena Melanggar Al-Hans Melanggar Sumpah Al-Hans Melanggar Sumpah Itu Adalah Takfif Takdim Takfif Apa Takfif Takdim Itu Mendahulukan Misalkan Apakah Boleh Misalkan Saya Belum Melanggar Sumpah Saya Tapi Saya Kafarah Sekarang Boleh Boleh Al-Khamis Yang Kelima Takfif Takhir Takfif Takhir Yaitu Peringanan Dengan Bentuk Mengakhirkan Mengakhirkan Contohnya Bakal Jam'i Seperti Jam'at Takhir Sholat Diakhirkan Sholat Dilaksanakan Di Sholat Ashar Dan Mengakhirkan Ramadan Lilmari Dibagi Orang Yang Sakit Dan Orang Yang Safar Maksudnya Maksudnya Ketika Ramadan Dia Sakit Maka Dia Tidak Puasa Maka Diganti Di Hari Yang Lain Atau Orang Safar Ya Orang Safar Apa? Orang Mengganti Puasa iya wajib kalau yang tidak mengganti adalah sholat dan mengakhirkan sholat di haqqi mustagilin bagi orang yang mustagil yang sibuk untuk menyelamatkan orang yang tenggelam misalnya misalkan dia petugas memadam kebakaran obongan misalkan harus menyelamatkan nyawa kebakaran jam 11 dia belum sholat kebakaran jam 11 sampai mau asar belum selesai tapi masih ada yang harus diselamatkan yang harus diselesaikan apakah dia boleh tidak sholat ketika itu kalau memang kondisi yang harus untuk menyelamatkan nyawa dan lain sebagainya atau menyelamatkan orang yang tenggelam tadi menyelamatkan orang yang tenggelam maka boleh itu termasuk untuk menghasilkan sholat di di luar waktunya khasadis yang ke-6 takfif takfif peringanan dengan tarhis memberikan rukhsah apa ya rukhsah itu pemaafan gitu lah pemaafan seperti apa kasolat il mustajmir seperti sholatnya orang yang istijmar istijmar itu cebok tapi dengan batu itu istijmar atau yang semisalnya semisal batu ma'abaki yatin najwi disertai sisa dari ceboknya tadi orang kalau cebok kalau cebok kalau zaman dulu ya pakai batu atau pakai yang semisalnya itu kan gak mungkin bisa bersisi mesti ejono capet tapi itu dimaafkan tapi itu dimaafkan karena kalau mau bersisi harus ada air meskipun bahkan hari ini toilet-toilet itu meskipun ada tisu tetap ada air kan disemprot gitu kan kalau kan dulu kan enggak dulu kan cuma pakai kalau misalkan tisu ya tisu aja enggak ada tapi kalau zaman dulu enggak ada tisu pakai batu maka dimaafkan wasyur bil khamer dan meminum khamer lil wussati karena apa ya kesel apa kesel kesel tidak kesel kenapa kesel tersedak tersedak iya karena tersedak kesel memang langsung kesambahan misalkan dia lebih banyak tidak ada ada tidak adanya komer apa boleh diminum boleh langsung minum untuk menghilangkan sedaknya saja apa menghilang kesel ya gitu tapi kalau mari hilang terus terus enggak karena kai dalen mengatakan alamruhita ita toko ita tak 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 perkara itu kalau dia sempit makanya jadi luas dipermudah kalau sudah luas memang tidak boleh ditambah luas harus dipersempit sudah dikasih maaf enggak tapi bukan berarti terus enggak sama seperti orang makan babi atau makan bangkai ketika butuh dia kalau tidak makan berbahaya bagi jiwanya dia makan tapi tidak boleh dia nyangu terus nyangu terus tidak boleh dan makan najis karena untuk pengobatan dan tidak ada obat selain itu untuk pengobatan apa boleh makan satu yang najis untuk pengobatan jika karena memang topib atau apa namanya topib dokternya mengatakan memang ini obatnya untuk obat ini bisa maka tidak masalah topib yang keenam takfif utakhir peringatan dengan takhir merubah contoh apa takhir seperti perubahan tata cara sholat pada saat khuf pada saat perang kan sholatnya bisa naik kuda bisa apa ini yang ada hubungannya dengan masyakah al-masyak katu tajlubut taishir kemudian al-qa'idah tuthaniyata asyaratah ka'idah ke-12 ini masih ada hubungannya dengan ka'idah tadi al-masyak tajlubut taishir beliau mengatakan ka'idah ke-12 al-asyak perkara-perkara itu jika luas maka dipersempit jika sudah luas maka dipersempit al-masyak contohnya apa contoh ka'idah ini minhat contohnya sedikit nya perbuatan atau pergerakan dalam sholat lama ketika uttura 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 diharuskan uttura ilaihi untuknya sumihabihi maka diperbolehkan maka tidak diperbolehkan maka gerakannya tidak gerakan yang banyak berarti itu ya kalau misalnya gerakannya sedikit itu ibaratnya kayak ngerestart lagi mengulang misalnya dia dia gerak 4 kali tapi tidak berkesenambungan itu berarti tidak batal dihitung 1 terus habis gerak gini habis itu lama gerak lagi gini itu sampai dihitung 1 terus berarti kayak ngerestart misalnya 1 2 3 gitu kalau langsung oh iya kalau berkesenambungan terus ya gitu makanya disini kalau misalkan gerakannya banyak enggak ada kebutuhan maka tidak boleh karena ada sisi dimaafkan maka dia juga ada sisi untuk tidak dimaafkan kayak gitu berarti bukan misalnya 1 dihitung nanti lagi 2 enggak 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 gitu ditambung iya enggak enggak gerakannya yang besar bukan gerakan yang kecil jari termasuk kecil iya ini misalkan misalkan gini set terus gini misalkan ini ditenggu berapa 1 meskipun ini apa terus mindakan kucing di tengah-tengah di ngelangin oh gitu kalau misalkan enggak itu tadi enggak persenambung ya enggak dihitung ini atau misalkan enggak lebih dari tiga kali masih enggak batal baik minha termasuk contoh jika air berubah binahwi tuhlubin dengan semacam tuhlub tuhlub itu lumut lumuti banyak itu loh ya maka maka dia tetap suci mensucikan mutohir jika dakah dakah itu neplok saks seorang jika ada seorang yang neplok lumut tadi kemudian kemudian dicemprong nambah dan memasukkannya ke dalam air kemudian airnya berubah maka dia bukan air suci mensucikan lagi apa bedanya yang pertama karena itu memang dari air kalau dibiarkan itu lumuti tapi kalau misalkan ada orang yang neplok lumut terus dilepok maka gak boleh karena ketika perkara itu sudah luas maka dipersempit dengan itu tadi ya sudah biarkan secara alami kalau misalnya ada orang ya maka gak boleh itu mananya idhat harus dibatasi perkara itu gak boleh luas seluas luasnya enggak perkara itu luas tapi ada batasan batasan kalau misalnya neplok itu kan di luar kalau misalnya memang lumutnya di dalam ya kalau dia di remas di kalau memang dengan sengaja dia yang melakukan hal tersebut pokoknya dicampur dirusak remas remas karena dia dia sudah perubahan air tadi bukan tidak lagi dinisbatkan pada lumutnya lumutnya saja tapi dinisbatkan pada perbuatan orang tadi yang merubah airnya minha termasuk contoh jika masuk dalam air maïtatun bangkai malanafsalahu yang malanafsalahu yang tidak ada nafs disini maknanya darah sebenarnya jiwa tapi disini maknanya darah jadi istilah malanafsalahu yang tidak ada darah baginya sailun yang mengalir maknanya hewan yang tidak ada darahnya yang mengalir maknanya hewan yang kecil seperti apa seperti lalat seperti lebah fahuwa khairu mutawhir maka eh kok khairu mutawhir fahuwa khairu mutawhir ini kayaknya sabukul kolam atau mungkin ada kolat ada salah disini fahuwa khairu mutawhir maka air tersebut tidak suci mensucikan sebenarnya bukan seperti itu ada dua kondisi sebenarnya kalau bangkainya tadi masuk sendiri misalkan ada lalat atau apa bangkai nyemplung misalkan nyemplung sendiri ke air yang sedikit kemudian mati disitu dengan sendirinya maka dimaafkan maka dimaafkan misalkan gini kita punya air kurang dari dua dua pulah kemudian kemasukan bangkai cicak cicaknya nyemplung sendiri kurang dari dua pulah kalau keedaknya kalau air kurang dari dua pulah meskipun berubah tidak berubah kalau ada najis tetap tidak menucikan tapi kalau misalkan najisnya bangkainya nyemplung sendiri maka dimaafkan beda kalau bangkainya dicemplungkan oleh orang maksudnya sengojo diuncali maka itu yang tidak dimaafkan mirip dengan kondisi kondisi lumut tadi kalau dengan sendirinya dimaafkan tapi kalau dilakukan oleh orang maka tidak boleh wajam ini keliru ya kayaknya keliru jadi diberi penjelasan disitu ya jadi fahwa bukan ghir mutohir fahwa mutohir gitu ya atau tak kasih tambahan ya fahwa mutohir ya fahwa mutohir amma idha adkholahu fihi gitu adkholah ya amma ada pun idha jika adkholahu dia sengaja memasukkan fihi ke dalam air fahwa ghiru mutohir maka dia yang ya tidak suci mensucikan dia menjadi najis yang mana yang mana tambahannya tambahannya tadi apa amma amma gitu ya amma idha adkholahu 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 fihi fa huwa ghiru mutohirin tayt allah ta'ala alam adkholah